Hari ke-101, keseimbangan belum stabil, David Ozora terjatuh sampai operasi pergelangan kaki Hari ke-101 setelah penganiayanya menimpa David Ozora, 45 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Ayah Jok kembali membagikan perkembangan terbaru soal kondisi David Beberapa hari yang lalu, lalui akun Twitter pribadinya Ayah Jonathan, memberikan kabar kurang mengenakan untuk mama-mama online soal anak sayangannya ini Kuasa hukum Elisa Angra ini mengatakan, keseimbangan David masih jauh dari kata stabil, sehingga David terjatuh dan tak mampu menopang tubuh Alhasil pergelangan kaki David retak, sehingga harus melakukan operasi Cedera otak yang dialami remaja 17 tahun ini sangat berat, sehingga membuat keseimbangan David belum sepenuhnya normal Maka, terjadilah hal seperti itu Kondisi David beberapa waktu lalu harus menjalani operasi di pergelangan kakinya yang retak Cedera terjadi akibat cedera otak berat yang membuat keseimbangan belum normal Jika terjatuh, David tidak bisa menopang tubuhnya seperti kita Detailnya akan dijelaskan Ayah Joe dalam persidangan Tulis Ayah Joe mengutip kata-kata dari pekuasa hukum David Melisa Angra ini Jadi kita pake kata ke UAF di comfortable ili versuchen Life Dari Kenapa Jini ini? Julie jangan disitu Julie Sini Sini Nah udah, sini Biduni Biduni Di dalam video juga terlihat jelas kaki David yang sedang diperban karena baru saja melakukan operasi. Kini David harus memakai tongkat untuk berjalan. Meski begitu semangat anak ini tidak kendor. Anak kesayangan mama online ini tetap lanjut melakukan fisioterapi. Meski kondisi kakinya sementara sakit. Memang semangat anak ini dari dulu jangan pernah diremehkan. Apalagi kondisi mama Amel yang sekarang juga sakit. Memaksa David harus lebih kuat. Agar ayah Joe tak terlalu khawatir antara mengkhawatirkan dia dan mamanya Amel. Sekedar informasi, mama Amel kini masih berada di rumah sakit mayapada untuk dirawat. Penyebabnya adalah mama Amel kecapaian, stres, dan pola makan yang tidak teratur. Semoga David dan mama Amel selalu diberikan kesehatan. Dan untuk anak kita David, semoga makin cepat pulih, keseimbangan semakin stabil, dan bisa beraktifitas seperti biasa. Amin Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.